selamat siang pak ayah selamat siang info posisi posisi ini masih nyontek sawit jadi kan sudah disisip jadi mulai dilongi itu yang pohon pokok-pokok yang sudah duur kemudian yang buah-buah ini tidak normal cara dinguknya paling buahnya ini nyontek buahnya supaya ini memekar harunya yang sisipanannya izin bertanya pak bolehkah saya bertanya? silahkan bertanya kalau bisa ya nanti saya jawab kalau tidak nanti dipending ini fenomena mengenai cebolan pondok pesantren itu kenapa kok masih ada juga yang dablek pak? itu apa sebabnya? nah jadi begini pondok pesantren itu ibaratkan itu bengkel yang masuk bengkel itu berbagai macam jenis motor dan berbagai macam jenis kerusakan enak yang rusak ini jadi ringan enak yang rusak ini sedangkan enak yang rusak ini berat nah terkadang enak yang rusak yang ringan mungkin ya cepat dari ini enak yang sedangkan ya sudah ada yang untara nah yang rusak berat ini mau ya sudah faktor genetika juga bisa faktor karakter juga bisa jadi cari ibaratnya montorki enak yang sudah rusak ini kronis, sudah akut sudah problem ini rusak tidak rusak ya terkadang yang ini dandani yang bagian kononnya ngurung tak hape tapi yakin lah enak yang sudah manggun di pondok atau tahu ngalah barukah di pondok itu kan mesti kesabapan dungu ini poro yai poro yai itu gak mungkin dungu ini elek yang santri-santri ini nah yai itu mau yang mesti dungu ini kiai gurunya yang mesti dungu ini yang santri ini ya sudah ngapik ibaratnya santri-santri ini suk nah santri ini aku mau yai itu mau yang dungu ini nanti yang penduhur jadi kami dungu ini ngapik ya dengan harapan semoga walaupun itu ibaratnya yang ngerasa ini manangnya sebulan atau setahun atau sepuluh tahun ya yakin suatu saat aku mesti ngerasa ini barukahi dungu ini cara-cara yang lakukan itu yang itu barukahi ya mudah-mudahan anaknya putunya seperti contoh kita nandur wit kadangannya enak yang bisa telung bulan panen setengah tahun panen setahun panen kadang sepuluh atau wali mulai setahun baru panen malah enak ya yang orang metuwiti karena itu kalau dihalap kayu ini dengan kayu bakar wajah aku kan enak manfaatnya juga kalau wajah ya orang enak kayu ya mesti kan ya rindu kangelan kompor gas larang tapi kapes ku mahu nak hikmai pin Terima kasih.